Kita mau orang-orang itu, orang-orang di luar Papua ini, melihat persoalan Papua ini bukan cuma soal tadi Papua Merdeka atau NKRG Mati, tidak. Itu persoalan banyak sekali. Dan ini harus dibuka, harus diuraikan baru kita bisa kasih, cari solusinya. Kalau tidak, tidak bisa. Kalau tidak, tetap begini. Papua kan tetap begini terus. Kita capek kan, seperti orang-orang Papua capek, kalau misalnya saya tidak mau, ya sudah, lebih baik, lupa saya Merdeka sendiri. Bisa. Kita mau hancur, hancur kita sendiri kan. Seperti sekarang, kalau kita buat berita soal ini, dibilang hoax. Dulu kan sering sekali, kita buat berita tentang tentara atau polisi, bunuh orang, tangkap orang, kita dibilang sebarkan hoax. Itu bagaimana coba? Sekarang kan tidak bisa. Bung, pernah tidak dituduh sebagai OPN? Seringlah. Tapi sejauh ini saya tidak pernah merasa tidak terlalu, karena menurut saya itu logis, Bapak saya OPN. Sampai meninggalnya pun ditahanan. Jadi, kalau orang menurut saya seperti begitu, menurut saya masih bakal. Karena mereka lihat latar belakang, segala macam ya. Tapi ya, saya belajar banyak juga dari orang tua saya, kemudian lihat situasi seperti begini. Saya ini untung rambutnya lurus begini, kalau rambut saya keriting betul, saya akan lebih susah lagi. Tapi bung OPM? Masanya OPM bagaimana? Misalnya tuduhan itu OPM? Bung OPM tidak merasa OPM kan? Saya kalau ditanya sama Merdeka, saya Bung Merdeka. Tapi kan itu tidak perlu untuk jadi OPM. Ya, bukan. Karena saya lihat selama Indonesia memperlakukan orang Papua seperti begini, tidak ada harapan untuk kita orang Papua. Jadi lebih cepat, lebih baik. Karena kalau semakin lama, ya habis kita, Pak. Orang Papua ini, bagaimana negara memperlakukan kita orang Papua ini kan menurut saya keterlewatan. Kita kelewatan. Wancara atau apa, rekaman. Baru kita keluar. Coba nanti panggangan kita. Kita munisi. Kalau pagi. Oh iya.